Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku sia Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus senang boleh bersama-sama kembali dalam program Rise and God Kita percaya bahwa ketenangan hati, ketenangan jiwa kita, ketenangan hidup kita Itu akan kita temukan kalau kita ada dalam hadirat Tuhan Kita bersama-sama dengan Tuhan Karena dunia ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan keguncangan Itu membuat kita jadi tidak tenang Tetapi percayalah kalau kita ada dalam hadirat Tuhan Maka ada ketenangan yang sejati, ada kelegaan Dan beban berat kita akhirnya justru juga menjadi lebih ringan Karena Tuhan menjadi kekuatan kita Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Mari kita hampiri dia dengan iman dan doa kita Kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami semua adalah orang-orang yang peroleh anugerah Untuk boleh menghampiri tata kasih karuniamu tanpa perasaan takut dihakimi Karena Yesus Kristus sudah menembus dosa-dosa kami Bapak kami membawa semua beban berat hidup kami Kami membawa semua pergumulan hidup kami Kami membawa semua masalah hidup kami kepadamu Kami menyerahkan kepadamu karena kami percaya Tuhan akan memberi kami kekuatan Tuhan memberi kami pertolongan Bahkan Tuhan memberi kami kelegaan Sehingga jiwa kami menjadi tenang Terimalah korban syukur kami Pujian penyembahan kami kepadamu Engkau layak merima yang terbaik Dari hidup kami semuanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ketika kami memuji-Mu Tuhan Rasa tenang dan damai kami rasakan Terima kasih setiap kasih setiapmu dalam hidup kami Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di tiap saat dan kerja Tetap ku rasa tangannya Tuhan lah yang membimbingku Tangan ku dipegang teguh Tuhan lah yang membimbingku Tangan ku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tangan ku dipegang teguh Haleluya Bersamamu Tuhan Kami merasakan ketenangan Damai daripadamu Tuhan Kau layak disembah Kau layak disembah Kau layak diagungkan Yesus kau segalanya Kami berserah hanya padamu Kau layak disembah Haleluya 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 Sebab kau layak disembah Danigi Tiada Ya Allah Kau Tuhan Kami berserah Hanya padamu Glori Terima kasih Tuhan Yang menyerahkan segeluruh hidup kami Ketakannya Hanya Kau layak di sempat Oh I surrender Oh I surrender Oh Talk to Thee My blessed Savior I surrender Oh 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 Satu sukacita yang besar karena ketika kita berserah kepada Tuhan itu menjadi kebaikan dalam hidup kita Tuhan akan membawa hidup kita pada perjalanan hidup hari demi hari itu semakin baik semakin mulia Saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus ada banyak orang mengalami kesulitan untuk membangun hubungan dengan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan karena hidupnya masih dikejar dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya ada perasaan tertuduh ada perasaan bersalah karena kegagalan kesalahan atau dosa-dosa di masa lalunya Ada banyak orang Kristen akhirnya tidak menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan dan tentu saja imannya jadi tidak bertumbuh dengan baik jiwanya jadi rapuh mudah tertekan mudah gelisah bahkan akhirnya kegelisahan itu mewarnai seluruh kehidupannya Tuhan ingin jiwa kita menjadi tenang ketika kita mengiringi dia oleh sebab itu kita akan sharing tentang firman Tuhan hari ini Tetapi sebelumnya kita dengar dulu kisah tentang masalah tadi orang yang dikejar-kejar rasa bersalah karena masa lalunya yang belum selesai silakan Saya Pak saya punya pengalaman di tahun 2008 ketika saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta saya nggak disetujui mama saya karena satu saya nggak punya ijazah Terus keluarga pun nggak ada di Jakarta tapi saya kabur jadi kebetulan kalau orang Batak itu kan suka oh anaknya suka dikasih emas kan saya dulu punya cincin dibeliin mama saya Nah pada saat dia ke rumah tulang saya pagi saya jual cincinnya saya jual cincinnya dan saya sorenya saya berangkat ke Medan saya berdari Medan saya berangkat ke Jakarta di 2008 dan handphone yang dulunya dibeliin abang saya saya jual juga supaya komunikasi itu tidak ada supaya saya tenang gitu Jadi sampai di Jakarta 2008 ketepatan di bulan Oktober waktu itu pas mau lebaran nah uang di tangan hanya 700 ribu Apa saya bisa hidup apa saya bisa hidup di Jakarta gitu nah eh saya om lamar ke toko-toko dan saya dapat kerjaan di dulu di Tangerang Metropolis Mall Metropolis saya kerja di sepatu Bisa sebut merek gak sih nah salah satu toko sepatu yang bermerek nah empat bulan saya di Tangerang saya dipindahkan ke Tanabang Di Tanabang saya ada delapan bulan apa tujuh bulan dipindahkan ke Jogja dan saya dulu kerja di salah satu toko cabangnya yang di Malioboro di Jalan Mataram waktu itu nah saya tujuh bulan disitu saya gak enak di di tapi saya dikejar-kejar sama itu kan oh sama merasa merasa bersalah dan saya telepon teman saya yang di kampung ternyata mama saya itu sakit karena sudah hampir 2 tahun saya gak ada kabar saya enggak ngasih kabar dia berpikir apakah anak saya masih hidup kalaupun dia sudah enggak ada ya ada ke oh apa kuburannya gitulah nah pada saat saya pindah lagi ke Jakarta Oh saya mengabari saya Oh waktu itu ada handphone yang khusus Jakarta itu tuh yang handphone tapi saya telepon keluarga saya saya masih hidup saya sehat dan puji Tuhannya saya ketemu dulu sama Bang Henra disini dan saya lah diajak kesini disinilah saya mulai ibadah dan melayani paduan suara dan sampai saat ini perasaan merasa bersalah itu sampai hampir 2 tahun sih Pak karena gara-gara saya mama saya jadi sakit waktu itu itu sih Pak pengalaman memang ketika kita berdosa kita berbuat salah berbuat dosa hati nurani kita pasti merasa tertuduh ketika hati nurani tertuduh kita tetap tidak mau membereskannya kita akan dikejar perasaan bersalah dan itu akan terus menerus selama kita tidak membereskan dosa kita maka kita akan terus dikejar perasaan bersalah hati nurani kita tertuduh ada orang coba mengatasi perasaan tertuduh mengabehkannya lalu lakukan hal-hal yang supaya dia nggak ingat dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang sifatnya justru sebenarnya semakin merusak hidupnya karena dia tidak mau tertuduh mengeraskan hatinya dan mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu tidak pernah menyelesaikan masalah yang paling baik adalah ketika hati nurani kita tertuduh ada perasaan bersalah cepat bereskan dosa-dosa kita Tuhan sudah memberi jalan keluar terbaikan mengaku dosa minta ampun kepada Tuhan setelah itu perbaiki hal-hal yang memang salah yang kita sudah lakukan Tuhan memberi kita kasih karunia pengampunan dan kebebasan setelah itu jalan keluar terbaiknya adalah mengaku dan membereskan selama tidak terus ada dikejar bersalah dua tahun itu bukan waktu yang pendek kan itu pasti nggak nyaman itu buat jiwa nggak tenang tuh ya kalau gitu kan udah merasa bersalah ya Pak jadi gimana sih Pak kalau caranya kita nih bisa terbebas dari rasa bersalah itu dan kita bisa hidup tenang gitu Pak yang jelas tadi ya kita harus lakukan tindakan untuk membereskan dosa-dosa kita jaminan untuk benar-benar bebas dari dosa kita itu apa kita akan baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24 kita baca dulu ayat 19 demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran demikian pula kita boleh menenangkan hati kita dihadapan Allah 20 sebab jika kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu 21 saudara-saudaraku yang kekasih jikalau hati kita tidak menuduh kita maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah jadi ada kaitannya sekali kan manik dikejar perasaan bersalah karena sudah minggat dari rumah itu namanya minggat dari rumah namanya ya lari gitu karena dilarang nggak boleh kan pengen memulai sesuatu yang baru gitu akhirnya merasa bersalah mendengar ibunya sakit semakin merasa bersalah dikejar perasaan bersalah kapan itu selesai biasanya kan ketika ada komunikasi lalu minta maaf terhadap ibu-ibu memberi maaf itu baru plong gitu kan itu yang mesti dilakukan demikian juga dihadapan Tuhan juga mesti beres sebab kalau ada perasaan bersalah seperti itu kita dengan Tuhan belum mengaku dosa dengan orang yang kita sakiti orang yang kita apa tadi pokoknya kita berbuat hal yang membuat dia sedih kita juga belum minta maaf secara rohani hubungan kita dengan Tuhan pasti bermasalah juga kita tidak bisa intim dengan Tuhan kita tidak bisa dekat kita tidak bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan baik ketika doa pribadi ibadah bersama-sama kita tidak merasakan karena apa? ada perasaan bersalah makanya sangat penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa kita punya posisi yang baru di dalam Yesus Kristus sadari siapa diri kita yang baru di dalam Yesus Kristus itu dasar pertama untuk kita bisa mengatasi perasaan bersalah perasaan tertuduh tidak menjadi gelisah terus-menerus jiwa kita jadi tenang karena kita ada sebuah kepastian posisi kita di hadapan Kristus di dalam Kristus itu baru ya kita punya masa lalu yang salah kita punya masa lalu berdosa ada banyak hal yang membuat kita memang pantas untuk merasa bersalah karena memang banyak kesalahan yang kita buat di masa lalu tetapi ingat bahwa Yesus Kristus sudah mengambil posisi kita sebagai orang yang berdosa upah dosa adalah maut dan Yesus sudah mengambil posisi itu mengambil posisi sebagai orang yang berdosa padahal dia tidak pernah berbuat dosa mengambil posisi sebagai orang yang terkutuk padahal dia tidak pernah terkutuk tidak seharusnya dia mengalami kutuk itu dia mengambil upah dosa itu yaitu maut melalui dirinya makanya dia mati di atas kayu salib itu sebuah penyelesaian yang sempurna yang dilakukan Allah dalam hidup kita ketika kita menyadari siapa kita dalam Kristus maka ketika kita ada perasaan berdosa perasaan bersalah kita percaya saja apa yang dikatakan firman Tuhan dan karya Tuhan Yesus kalau merasa bersalah minta ampun dan bertobat kalau ternyata kita sudah bertobat masih dikejar perasaan bersalah ada dua kemungkinan kemungkinan pertama iblis yang mengintimidasi kita supaya kita berpikir kita tidak layak diampuni kita tidak layak atau kita tidak sungguh-sungguh sudah diampuni oleh Tuhan kalau itu yang terjadi kita mesti bertindak dan percaya seperti apa yang Tuhan katakan bukan seperti bisikan iblis yang mengganggu pikiran dan hati kita kemungkinan kedua karena kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik makanya kita berpikir bahwa kalau saya bersalah ya minta ampun kepada Tuhan tapi makanya hanya minta ampun semuanya itu sudah bebas kadang-kadang kita perlu merasa perlu harus menebus dosa kita sendiri saudara-saudara itu tidak pernah mengurangi rasa tertuduh itu kalau kita berpikir perbuatan baik kita itu bisa menghapus dosa kita itu sesuatu yang sangat salah kita berbuat baik kita berbuat baik kalau kita belum bereskan dosa kita tetap saja ada perasaan tertuduh perasaan bersalah tidak karena pemahaman yang salah tentang pengampunan kadang-kadang membuat orang masih dikejar perasaan bersalah jadi kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kita percaya firman Tuhan percaya betul pengampunan Yesus diatas kayu salib harusnya perasaan tertuduh di hati nurani kita itu sudah hilang kalau itu sudah hilang makanya kita menghampiri Tuhan kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan indah sekali kalau kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan itu sangat intim sekali sangat dekat sekali maka kita akan merasa tenang jiwa kita akan tenang karena tidak takut dihakimi lalu nyaman kan dalam sebuah hubungan itu demikian juga dengan orang lain pun kan juga begitu begitu manik hubungi orang tuanya apalagi ketemu lebih bagus lagi minta maaf ibunya memberi maaf setelah itu kedekatan dengan ibunya itu terasa nyaman tidak ada lagi perasaan tertuduh tidak lagi merasa bersalah dan bahkan mungkin kasihnya akan lebih besar kepada ibunya karena dia semakin sadar oh berarti ibuku luar biasa ya aku pergi begitu diam-diam begitu merasa kehilangan saya sekali merasa sedih sampai sakit loh gara-gara memikirkan aku semakin menyadari bahwa dia itu berharga di mata ibunya jadi nyaman kan ketika ketemu ibunya wah ngobrolnya itu hangat sekali merasa nikmat sekali ada tenang sekali nyaman kan pada akhirnya juga mama saya ke Jakarta waktu itu kejadiannya kan di 2011 dia akhirnya mengunjungi saya di Jakarta begitu sih pak begitu ketemu awal-awal paling agak takut tetapi begitu ngomong sudah minta maaf lalu denger kata maaf itu plong bah di lega banget iya kan itu yang terjadi jadi dengan Tuhan maupun dengan sesama apalagi dengan seseorang yang kita hormati ya seseorang yang kita sangat respect dengan pemimpin dengan seseorang yang punya otoritas atas hidup kita dengan orang tua pemimpin itu dengan Tuhan apalagi itu pasti sangat mengganggu hati nurani kita kalau kita tidak bereskan kita sembunyikan dosa dan kesalahan kita jadi kalau ingin mengalami ketenangan jiwa tidak ada cara yang lain pastikan engkau sudah bereskan dosa-dosamu engkau sudah mengalami pengampunan dari Tuhan maupun dari seseorang yang engkau sakiti selama kita masih merasa bersalah sulit untuk menjadi tenang diampuni itu membebaskan jiwa kita dari kegelisahan dan yang kedua praktekan perintah Tuhan untuk saling mengasih kenapa ini penting ayat 23 dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasih sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita 24 barang siapa menuruti segala perintahnya ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita saling mengasih itu bagian dari proses hidup supaya kita memiliki hati nurani yang tenang tidak tertuduh sebab bagian yang membuat hati nurani kita itu gelisah tertuduh hati nurani kita tercemar itu biasanya relasi-relasi yang buruk dengan orang lain dan dengan Tuhan mempraktekan perintah Yesus saling mengasih itu sedang menjaga hati nurani kita supaya tidak tertuduh supaya tidak merasa bersalah supaya tidak cemar praktekkan hidup saling mengasihi kalau ada konflik ada perbedaan ada pertikaan cepat selesaikan segera kalau ada prasangka-prasangka ada hubungan yang rusak cepat selesaikan sebab kalau tidak jiwa kita terganggu betapa kita pasti pernah pengalami lah ya kita lagi konflik dengan seseorang kita marah dengan seseorang mungkin kita tidur tidak bisa sepanjang malam kita berusaha memejamkan mata tetapi tidak bisa tidur kita gelisah kalau bisa tidur pun hanya sebentar setelah itu terbangun karena gelisah sekali batin kita gelisah jiwa kita gelisah makanya kalau ingin memiliki ketenangan jiwa hubungan kita dengan orang lain harus beres relasi-relasi kita harus baik mempraktekan perintah Yesus saling mengasih itu adalah solusi yang harus kita kerjakan setiap hari jangan biarkan ada sesuatu pun yang membuat kita tidak bisa mengasih seseorang kita yang membuat keputusan situasi apapun kondisi apapun pastikan di hatimu tetap ada kasih kepada orang lain kalau kita ada kasih terhadap orang lain jiwa kita tenang tetapi kalau ada kemarahan ada kegeraman ada kebencian ada sakit hati ada kepahitan hati hal-hal seperti itu membuat hati kita tidak tenang kalau toh tenang sebentar saja semakin mengeraskan hati semakin tidak tenang tetap dan itu menjadi tekanan yang kuat di jiwa kita itu menimbulkan banyak sakit penyakit kadang-kadang justru ada penyakitnya karena jiwanya yang tertekan jiwanya tidak sehat oleh sebab itu saudara-saudara kita semua pasti ingin ketenangan hidup dimulai dari mana dari hati kita bukan apa yang kita miliki tetapi apa yang ada di hati kita saudara-saudara yang saat ini sedang bergabung dengan rest and God kalau saudara saat ini dikejar-kejar perasaan berdosa saudara dikejar perasaan bersalah hatimu tertuduh terus karena saudara punya masa lalu yang berdosa yang salah yang sudah menyakiti hati orang tuamu menyakiti hati anak-anakmu menyakiti hati seseorang yang mencintaimu saudara terus dikejar perasaan bersalah jangan biarkan itu terus-menerus membuat hidupmu menderita jiwamu menderita engkau bisa mengubahnya menjadi sebuah ketenangan dimulai dari mana datang di hadirat Tuhan pengampunan Tuhan selalu tersedia bagimu hampiri dia minta ampun minta Tuhan menyembuhkan Tuhan membebaskanmu dari semua dosa-dosa itu dan perbaiki hubunganmu yang rusak karena masa lalu yang penuh dengan konflik dan masalah itu kita datang kepada Tuhan kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami semua sudah diampuni hubungan kami yang dulu rusak hubungan kami yang dulu jauh itu sudah Tuhan dekatkan Tuhan pulihkan sehingga kami sebagai anak-anak Allah Bapak boleh menghampiri Bapak sedemikian rupa kami bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Bapak kami boleh menikmati keintiman yang luar biasa dengan Bapak kami bersyukur atas hal itu tapi seringkali dosa-dosa kami yang belum kami bereskan itu kembali menuduh Iblis kembali menuduh membuat kami akhirnya kehilangan ketenangan di jiwa kami hubungan kami dengan Bapak juga mulai jauh oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya mengubahkan dan meneguhkan iman kami kembali Bapak kami mengaku dosa-dosa kami di hadapanmu kami mengaku kesalahan-kesalahan kami Tuhan ampuni kami nyatakan belas kasihanmu Bapak supaya kami boleh mengalami kemerdekaan dari dosa-dosa kami kalau kegagalan kesalahan juga membuat kami menjadi tertuduh dan merasa bersalah biarlah anugerahmu tersedia bagi kami supaya kami bisa memperbaiki apa yang salah memperbaiki kekurangan kami memperbaiki kegagalan kegagalan kami beri kami kesempatan untuk bisa berdamai dengan seseorang dimana selama ini kami bermusuhan dimana kami selama ini saling membenci beri kami kesempatan Tuhan kami bisa kembali berdamai melakukan rekonciliasi saling memaafkan satu sama lain Tuhan mari kau menjama saudara-saudara yang saat ini dikejar perasaan bersalah perasaan berdosa kiranya hati mereka kembali menyadari dan mempercayai akan penebusan Kristus yang sempurna ini saatnya bagi mereka untuk kembali datang ke tata kasih karunia Tuhan minta belas kasihan minta pengampunan Tuhan bukan malah lari bukan masalah semakin menyembunyikan itu akan menyiksa batin mereka terus-menerus Tuhan beri kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat kesalahan kesalahan yang mereka telah buat di waktu-waktu yang lewat Tuhan memberkati saudara sahabat yang selama ini saling bermusuhan Tuhan biarlah damai jahatramu ada di hati masing-masing mereka boleh melakukan perdamaian mereka saling memaafkan demikian juga suami istri yang selama ini saling menyakiti Tuhan juga damai kan hati mereka sehingga mereka juga saling mengasihi satu sama lain orang tua dan anak yang saling menyakiti Tuhan juga damai kan mereka kembali sehingga mereka juga saling mengasihi kami sangat percaya kalau keluarga-keluarga persaudaraan persahabatan menerapkan perintah Tuhan saling mengasihi maka semuanya akan mengalami ketenangan di jiwa mereka mereka sehingga menikmati sukacita damai sejahtera yang sesungguhnya Bapak di surga Tuhan juga menyama saudara-saudara yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit terutama akibat perasaan bersalah penyakit apapun yang diakibatkan karena perasaan bersalah karena perasaan berdosa yang menimbulkan penyakit tertentu dalam hidup seseorang Bapak di surga nyatakan kuasamu Tuhan jamah sakit penyakitnya seiring mereka mengaku dosa-dosa mereka seiring mereka berdamai dengan hatinya berdamai dengan orang-orang yang menyakitinya saat itu juga Tuhan nyatakan kuasamu yang menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan orang yang dikuasai dengan penyakit sebentar-sebentar pusing sebentar-sebentar menjadi tertekan pundaknya terasa berat lalu ada tukak lambung yang terus-menerus dan penyakit-penyakit yang lain dampak dari perasaan bersalah dampak dari kebencian dampak dari kemarahan Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan pulihkan hatinya Tuhan pulihkan jiwanya Tuhan pulihkan jasmaninya Tuhan karena kami sangat percaya betul penembusan Kristus sempurna bagi kami semua terima kasih Bapak di surga Tuhan berkati juga gereja mu Tuhan konflik apapun yang pernah terjadi orang-orang yang saling melayani antara pengurus antara majelis antara jemaat biarlah gereja mu juga boleh menerapkan perintah Tuhan Yesus sungguh-sungguh saling mengasihi selalu ada selalu ada sesuatu yang baik dalam relasi-relasi persekutuannya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini Tuhan limpai juga dengan damai sejahteramu Tuhan supaya negara ini tidak mengalami situasi konflik tidak ada konflik tidak ada perpecahan tetapi semakin hari semakin menyatu semakin ada damai semakin ada kebersamaan bineka tunggal ika sungguh-sungguh menjadi filosofi hidup yang bisa dipraktekan di tengah-tengah bangsa dan negara kami terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara-saudara percaya dosa apapun itu ada pengampunan dari Tuhan karena kasih karunia Tuhan sempurna bagi kita jangan biarkan hatimu terus-menerus dikejar perasaan bersalah datang ke tata kasih karunia minta belas kasihan dan pengampunannya saudara-saudara kalau ada pergumulan yang berat saudara membutuhkan dukungan doa silahkan untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara tim doa kami akan berdoa bagi saudara kami percaya ada anugerah Tuhan yang bisa menolong menjawab pergumulan-pergumulan saudara diberkati Tuhan ada jalan keluar yang terbaik kalau saudara ingin memberikan komentar silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel diaspora tv kami tunggu masmur 4 8-9 engkau telah memberikan sukacita kepada ku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman puji Tuhan selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya salam terima kasih I surrender all Oh, to thee my blessed Savior I surrender all Oh, hatiku siang